Nah, kali ini kita akan mereview satu case yaitu Ipaki Shield Ya guys, yuk langsung saja kita review nih guys Nah, untuk Ipaki Shield sendiri, dia bahannya belakang itu hard ya Jadi ini menggunakan mica pada bagian belakang Kemudian sampingnya ini guys ya Dia ini soft ya Jadi softnya ini karetnya pun tebal, tebal banget, mantep banget Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa sih Ipaki Shield yang saya review ini kok butek banget ya gambarnya ya Nah, butek ini karena gini guys Dia ada satu lapisan nih guys Satu lapisan Nah, jadi ketika kita mau pakai baru dibuka guys Nih, dia ini mencegah untuk bikin supaya dia ini gak lecet guys Gitu loh guys Nah, jadi dibuka dulu Nih, dibuka dulu baru dipakaiin Nah, ini saya contohin ya Nih Kemudian pada bagian dalamnya juga Kita buka juga nih guys ya Ini ada satu lapisan Tuh, bening banget kan guys Nah, makanya saya buka lapisan ini Jadi yang bertanya, ini sudah terjawab ya dengan video ini Nah, kemudian kita pasangkan aja ya Kita pasangkan dengan Samsung M20 Tanpa berlama-lama mau pasang dari atas bawah Sama aja ya guys ya Pasangnya cukup mudah banget Ya Nah, disini kelihatan mewah banget ya guys ya Mewah banget Ya Nah, jadi ada yang banyak yang bertanya Apakah ketika dipasangkan dengan case paki shield ya Apakah tempered glass itu dapat terangkat atau tidak Jawabannya tidak guys Karena saya menggunakan tempered glass full Dengan kualitas yang cukup bagus Jadi bagi kalian yang pengen banget Dengan tempered glass full yang saya pasang ini Kalian bisa langsung saja klik link di bawah video ini ya guys ya Nah, kita bahas kembali ke bagian Hmm, tombol nih Bagian samping berarti ya Nah, pada bagian samping ini Tombolnya mudah banget difungsikan ya guys ya Nih, kalau kalian bisa lihat Nah, tombol up dan downnya Enak banget difungsikan ya guys ya Nih Dan on-offnya pun berjalan dengan lancar Mudah banget Karena dia bahannya Samping itu soft banget Dan berkualitas tinggi Nah, ini kalian bisa lihat Ada list-listnya lagi Ya Kemudian Pada bagian belakang ya guys ya Dia bening-bening banget Terus ada tulisannya Ipaki under protect of love Nah, ini keren banget Kalau kalian bisa lihat Wow, keren Ini salah satu case yang Mungkin bisa jadi satu pilihan buat kalian Oke Nah, kita membahas pada bagian bawahnya Nah, untuk bagian bawahnya ini Lobang audio jack Ya Lobang charger Lobang microphone Dan lobang speaker Pas banget Ya Keren banget Dengan list hitamnya Ya Untuk soft Ini soft banget bahannya Keren Kemudian Nah, pada bagian area kamera ini Dia Di area ini Tebal ya Tebal banget Ya, jadi untuk Tugasnya untuk melindungi lensa kalian Pilihan dari Dari gesekan Ketika kita menaruh Case tersebut Dalam area datar Nah, itu guys fungsinya Tapi, saya ingatkan sekali lagi Gunakanlah tempered glass Kamera Kita ada jual Dengan kualitas bagus Ya, guys ya Ini lumayan banget Mantep Jadi, untuk mencegah Kejadian yang tidak Kita inginkan ya, guys ya Nah, dengan kesimpulan ini Saya bilang ya Ipaki Shield Ini bisa jadi Satu pilihan kalian Karena, dia enak banget Untuk digenggam Mewah Ya, dengan harga Yang relatif bersaing Ya, ini bisa jadikan Satu case ini Pilihan anda Jadi, ini sip banget Mantep banget Nah, guys Sekian dulu Review kita Tentang Ipaki Shield Bagi kalian yang pengen banget Dengan case yang saya pasang tadi Yang saya review tadi Kalian langsung saja Klik-klik Di bawah video ini ya, guys ya Oke, sekian dulu Sampai jumpa Di review berikutnya Bye-bye